Intro Perkenalkan nama saya Maria Feliksa Elfareta Pakung Saya dari kelas 10 Mia 1 Saya akan menjelaskan tentang senyawa ASH3 Dan akan membuat bentuk molekulnya Senyawa ASH3 adalah senyawa arsin yang sederhana Dan dihasilkan secara alami dari dalam kerak bumi Jadi ASH3 merupakan rumus kimia Dari arsin Arsin merupakan gas niktogen hibrida Yang mudah terbakar, piroforik Dan merupakan senyawa yang sangat beracun Karena tidak mempunyai warna Tidak berbau Dan tidak memiliki rasa ketika tertelan Berikut ini adalah bentuk molekul dari senyawa ASH3 Bentuk molekul dari senyawa ASH3 Adalah trigonal piramida Senyawa ASH3 terbentuk karena adanya ikatan antara arsin atau AS Dengan hidrogen atau H Menjadi ikatan kovalen polar atau dipol Seperti ini penjelasan selanjutnya Arsin mempunyai nomor atom 33 dan nomor masa 75 Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan 4p3 Elektron valensi dari arsin adalah 5 Didapatkan dari subkulit terakhirnya yaitu 4s2 dan 4p3 Dalam tabel periodik, arsin berada di golongan 5a dan berada di periode 4 Arsin termasuk ke dalam golongan 5a karena elektron valensinya adalah 5 Dan termasuk ke dalam periode 4 karena subkulit terbesarnya adalah 4 Nomor atom hidrogen adalah 1 dan nomor masanya juga 1 Konfigurasi elektronnya 1s1 Elektron valensinya adalah 1 didapatkan dari s1 Dalam tabel periodik, hidrogen berada di golongan 1a karena elektron valensinya adalah 1 Dan berada di periode 1 karena subkulit terbesarnya adalah 1 Dua buah atom dapat berikatan jika memenuhi kaida oktet yaitu 8 Elektron valensi dari arsin adalah 5 dan elektron valensi dari hidrogen adalah 1 Arsin berikatan dengan 3 hidrogen Jadi, arsin dan 3 hidrogen memenuhi kaida oktet Sehingga arsin dan hidrogen bisa berikatan Atom arsin atau AS merupakan atom pusat dengan 5 elektron valensi Dan 3 elektron valensi arsin berikatan dengan atom hidrogen Membentuk 3 pasangan elektron ikatan atau PEI Dan punya 1 pasangan elektron bebas atau PEB Sehingga, bentuk molekul dari senyawa ASH3 adalah trigonal periode Manfaat senyawa ASH3 dalam kehidupan sehari-hari Meskipun senyawa ASH3 ini bersifat mematikan dan sangat beracun Tetapi masih juga diperlukan dalam kehidupan sehari-hari manusia Yang pertama, di bidang industri Dalam bidang industri, ASH3 bermanfaat untuk pengolahan kaca, tekstil, cat, pengawet kayu, dan juga amunisi Dalam kawasan industri, kadar racun dari ASH3 ini lebih tinggi dan menjadi sangat berbahaya Karena limba dari ASH3 dapat mencemari lingkungan yang ada di sekitar kawasan industri tersebut Yang kedua, di bidang pertanian Dalam bidang pertanian, ASH3 digunakan sebagai campuran dalam pembuatan pupuk dan pesticida Demikian video tugas keterampilan mata pelajaran kimia dari saya Sekian dan terima kasih Terima kasih